Nah, ini ceritanya gimana? Abandon state athlete, competitive output competition cross-straw of the max as far as possible. A flat level field with no wind. Okay. The max lift at 1.85 meters above the ground with speed. Oh, kayak gini. Kebayang gak? Jadi, kalau kita gambarin di soal yang pertama ini, si orang itu kayak yang lempar, tolak peluru gitu. Tolak peluru. Dia tolak peluru, tapi si pelurunya itu dilemparnya itu kayak ada ketinggian tertentu dari atas tanah. Ketinggiannya itu adalah yang ini. Yang berapa sih? Yang 1.85 meter itu. Dari atas tanah. Nah, jadi kita punya kayak sejenis tebing gitu. Tebingnya tingginya 1.85. Terus dia ngelempar bola di atas ini. Atau si peluru tadi. Yang masa pelurunya itu 4 kg. Nah, terus dia ngelemparnya pakai sudut 30 derajat terhadap horizontal. Nah, terus apa sih namanya? Ada world record ya. World recordnya itu lemparan terjauh yang tercatat di sejarah 22 meter. 22,5. Berarti yang terjauh sini 22,5. Nah, kita suruh ngetes nih. Kalau sekarang kita ngelempar bola ini, dengan kecepatan 14 meter per second, pakai konfigurasi kayak gini, apa kira-kira semana jaraknya? Apakah lebih jauh? Apakah pas sama 22,5 atau kurang? Kita sudah compare. Ini kasus gerak para bola sederhana biasa gitu ya. Nah, di sini, apa sih namanya? Di sini nggak ada keterangan tertentu. Tapi kita bisa asumsikan bahwa si gesekan udaranya itu bisa diabaikan. No air friction. Dan nggak ada angin juga. Nah, dampaknya apa? Kalau misalkan nggak ada angin, kita sama aja kayak nganalisis gerak para bola biasa. Artinya masa 4 kg ini nggak kepake. Kayak gitu. Karena masa bola atau masa benda ketika kita nganalisis geraknya itu baru kepake kalau misalkan ada gaya-gaya tertentu, kayak gaya-gaya udara, dan gaya-gaya lainnya. Baru ngaruh nanti ke lintasannya. Tapi kalau nggak ada gesekan udara dan nggak ada angin, masanya ini nggak kepake, jadi kita analisis gerak para bola biasa. Kalau gerak para bola biasa, berarti kan di sumbu X dia cuma gerakan GLB ya? Gerak lurus peraturan. Di sumbu Y-nya dia GLBB. Nah, ciri kasut utama GLB apa? Dia nggak punya percepatan. No acceleration. Di arah sumbu X-nya. Berarti A-X-nya 0. Sementara kalau di GLBB, percepatannya adalah satu-satunya percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Berarti minus G gitu ya. Nah, mungkin di beberapa buku ada yang pakenya positif G gitu. Cuma aku lebih suka pake konfigurasi yang general. Konfigurasi general itu gimana? Jadi kalau aku punya sumbu Y, punya sumbu X, segala sesuatu yang ke sumbu X positif, ke kanan gitu ya, itu aku kasih tanda faktornya itu positif. Besarnya. Terus segala sesuatu yang ke atas, sumbu Y yang atas, itu aku kasih tanda positif juga. Nah, di sini kan G aranya ke bawah ya. Makanya aku kasih tanda negatif. Oke. Jadi biar nggak pusing ngubah-ngubah koordinat. Nah. Oke. Kalau di GLB kan, karena dia di sumbu X nggak ada percepatan, percepatannya 0, berarti dia kecepatannya itu konstan ya. Kecepatan di sumbu X konstan. Sama dengan kecepatan awal dia di sumbu X. Terus kalau di sumbu Y, karena ada percepatan gravitasi, maka percepatan arah Y-nya bakal berubah. yaitu V0Y dikurangin GT. Terus posisi di sumbu Y-nya, untuk waktu T sembarang bisa kita tulis kayak gini. V0Y dikali T, dikurangin setengah GT kuadrat, ditambah Y0. Y0 ini posisi awalnya. Sementara kalau yang di sumbu X, posisinya setiap saat bisa kita tulis kayak gini. V0XT ditambah sama X0. Oke. Nah tinggal kita cari variabelnya satu-satu. Nah, dia kan dilemparnya sekarang dengan sudut kemiringan tertentu ya. Kayak gini. Ini V0-nya, tapi dia memang ada sudut kemiringan sebesar 30 derajat, atau kita sebutnya tetan. Artinya, si kecepatan yang miring ini dia bisa kita uraikan jadi dua komponen. Komponen sejajar sumbu X, V0X gitu ya. Sama komponen sejajar sumbu Y, V0Y. Pakai hubungan dari trigonometrinya. Berarti kalau V0X-nya apa? V0X-nya, apa sih? Kecepatan awal, terus cos Dikali cos Kalau IE-nya berarti? V0 sin Kecepatan awal sin Theta. Oke. Berarti ntar, sekarang kita punya kecepatan V0 sama V0X. Gimana dengan X0 dan Y0? X0 ini kan posisi awal di sumbu X. Kita asumsikan aja, titik awal lemparan dia ini, itu adalah terletak di X sama dengan 0. Artinya ntar kita tinggal bikin X0 itu jadi 0 aja. Nah terus, disini kan dia punya ketinggian tertentu ya, dari dasar tanah gini. Tinggianya itu 1,85 meter. Nah anggap aja, Y sama dengan 0-nya itu ada di sini. Ada di dasar paling bawah. Kalau Y sama dengan 0-nya di sini, maka ketika awal baru dilempar, dia punya ketinggian awal. Jadi, 1,85 ini jadi Y0. Kayak gitu. Oke. Berarti ntar, persamaan untuk X sama persamaan untuk Y-nya, kita dapet kayak gini. Untuk X-nya, kita dapet X sama dengan V0 cos theta T. Ini persamaan satu. Terus untuk persamaan di Y-nya, kita dapet Y sama dengan V0 sin theta T. Dikurangin setengah GT kuadrat, ditambah sama ini ketinggian awalnya, 1,85. Terus untuk Vy-nya gimana? Untuk Vy-nya berarti Vy sama dengan V0 sin theta T, eh, sorry, V0 sin theta dikurangin GT. Jadi kita punya tiga persamaan. Nah, meskipun GLBB itu gerakannya bisa kita pecah jadi dua ya, di sumbu X GLBB, eh, sorry, GLBB. Gerak parabola. Gerak parabola bisa kita pecah jadi dua di sumbu X GLBB, terus di sumbu Y itu GLBB. Tapi mereka saling terhubung oleh variable waktunya. Jadi gerakannya terjadi secara bersamaan. Jadi, yang menghubungkan antara gerakan sumbu X dan sumbu Y ini T-nya. Nah, sekarang kita pengen tahu seberapa jauh ini lemparan si atletnya ini. Kalau kita ngelemparnya dengan kecepatan yang sekian. Cara taunya lemparan paling jauh gimana? Ya, berarti ketika dia bolanya itu udah jatuh ke tanah. Nah, ini kita ukur jaraknya berapa. Nah, ketika dia udah jatuh, jatuh ke tanah, artinya dia udah sampai di posisi Y sama dengan 0 kan ya? Nah, berarti dari persamaan dua, Tinggal kita nol-in aja nih. Berarti 0 sama dengan di 0 sin teta T dikurangin setengah GT kuadrat ditambah 1,8.000. Nah, ini nanti kita dapet T-nya berapa? Tapi kita sederhana lah. Kita sederhanain dulu. Masukin angkanya, berarti 14 sin teta-nya berapa? 30 ya? 14 sin 30 T dikurangin, pakai G-nya 10 aja ya. Kuadrat tambah 1,85. 0 sama dengan sin 30 setengah ya? Berarti 7 T min 5 T kuadrat tambah 1,85. Jadi persamaan kuadrat kan ya? Berarti solusinya, kalau difaktorin agak susah kan ya? Soalnya ini koma. Berarti kita pakai rumus ABC aja. T sama dengan, minus B berarti minus 7 plus minus akar B kuadrat min 4 AC. Berarti 7 kuadrat min 4 kali A kali C. Dibagi 2A. Dibagi 2 dikali minus 5. Begini. Nah, kalau persamaan kuadrat kan solusinya pasti ada 2 ya? Ada 2 akar yang memungkinkan gitu. Nah, kita ambil T-nya itu yang positif nilainya. Kan ini plus minus. Berarti satunya tuh bisa minus 7 plus blablabla gitu. Satunya bisa minus 7 minus blablabla. Nah, yang kita ambil tuh yang plus. Gitu. Karena T waktu itu besaran skalar yang tidak bisa negatif. Gak bisa mundur. Kayak gitu. Jadi yang kita ambil solusi yang positifnya. Nanti kita dapetin waktunya sekian. Kita kasih nama variable baru deh. T besar. Nah, terus T besarnya ini kita substitusi ke persamaan X sama dengan P0 cos theta dikali T. Berarti ntar kalau dimasukin berarti P14 cos 30 dikali si T besarnya ini. Gitu ya. Nah, ini tinggal dihitung angkanya aja. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Sampai sini aman. Ya ngerti. Cuman, kok kayak gampang banget gitu pas kemarin ngerjain sendiri kayak susah banget tapi ngerti. Oke, berarti ya Cuma harus banyak latihan aja sih sebenernya Konsepnya Emang kalau parabola itu selalu dibagi dua ya Jadi GLB sama GLBB Dan yang menghubungkan Antara sumbu X dan sumbu Y adalah T Jadi kuncinya, pokoknya Selalu curiga aja buat nyari T-nya ini Oke Oke Kita coba soal lainnya Atau ada soal yang kamu Khususan banget Kemarin saya nyobain Kak Cuma dapet satu dari dua puluh Jadi kayaknya harus semuanya deh Oke Yang satu yang kamu kerjaan yang mana? Satu yang berhasil dikerjain Nomor Nomor 18 12 18 12 Ini Sama 18 Dua nomor berarti Iya, ternyata dua nomor Jadi karanya cuma satu Oke, berarti yang dua itu gak kita bahas lagi Kita bahas yang sisanya Oke, yang nomor dua dulu sekarang Nah ini nomor dua Gabungan dinamika sama kinematika kayaknya Oh iya, kamu ujiannya sampai mana? Kamu materinya? Semua yang ada di sini aja diujianin Oh, berarti sampai sampel dua doang ya? Iya, cuma sampai sampel dua aja Dan abis belajar yang kali ini Besok mau cobain ngerjain sampel dua sendiri Terus apa yang gak bisa baru diminta ajarin lagi Oke, oke Berarti materinya sampai dinamika gerak meningkat Kalau aku lihat di sampel dua Sample satu sama sampel dua harusnya sama Konsep-konsepnya cuma beda soal aja Oh, cuma beda soal Oke Nah Ini Kita punya, ini soal gabungan dinamika Sama kinematika biasa Jadi kita punya dua benda Di hubungkan sama tali Dan talinya itu meshless Gak bermasa Artinya ya dia cuma sebagai penghubung bendanya aja Tapi kita gak usah ngitung Hukum Newton yang terjadi pada talinya gitu Dan si pulley-nya atau cut-roll-nya Itu frictionless Artinya si cut-roll ini gak muter Tapi cuma buat ngebelokin talinya aja Gitu Terus Ini apa Sudutnya 45 derajat Si rooftopnya Nah terus The left side As rough surface Nah berarti disini tuh kasar Gitu ya Ada gaya gesek Tapi yang sebelah kanan IC Licin dia Gak ada gaya gesek Nah terus Ternyata pas dia ditaruh di sistem kayak gini Yang sebelah kiri kasar Di sebelah kanan licin Ternyata masanya tuh bergerak Tapi bergeraknya dengan Kecepatan konstan Konstan speed Nah Terus ditanya What is the magnitude Of the frictional force Between One kilogram mass Nah berarti Ditanya nih berapa Si gaya gesek yang terjadi Pada si masa satu kilogram ini Gitu ya Gitu ya Nah Kalau misalkan dia Oke Ini kan sistemnya bergerak Tapi bergeraknya dengan kecepatan konstan Nah Kira-kira hukum Newton apa yang kita terapkan Apakah sigma F sama dengan 0 Atau sigma F sama dengan MA Kira-kira yang mana Yang ini yang pertama Yang pertama Yang pertama Karena kenapa Karena kalau misalkan ada sistem Yang dalam kondisi inersia Kondisi inersia tuh ada dua berarti ya Dia beneran murni diam Murni diam Atau Bergerak tapi kecepatannya konstan Gitu Bergerak tapi Konstan Speednya Maka sebenarnya Ada gaya yang bekerja dia Tapi Kalau ditotalin Gayanya tuh jadi 0 Gitu Jadi sigma F sama 0 Nah berarti sekarang Buat nyari Berapa gaya gesek yang dirasakan Kita gak usah ngitung Pakai rumus gaya gesek Rumus gaya gesek kan Ini ya Kehabisian geseknya Dikali gaya normal Yang kita perlukan adalah Kita cari aja gaya-gaya yang bekerja Yang mengasih kontribusi Yang menetralisir si gaya geseknya tadi Berarti kita Uraikat gambar dulu Diagram gayanya Dan triknya Kalau gambar diagram gaya adalah Kita lihat perbenda satu-satu Berarti yang kita lihat sekarang Yang kiri dulu Misalkan Kalau yang kiri Berarti kayak gini Kita punya Masa 1 kilogram Kita kasih nama M1 Sorry M1 kayak gini Nah kita gambar gayanya Ada gaya apa aja kira-kira Ada gravitasi Gravitasi ke bawah gitu ya 1G terus Gaya normal Gaya normal kemana Ke kiri atas Kiri atas ya Gaya normal Kita kasih nama M1 Apalagi Terus ada gaya kinetik ke kiri bawah Gesekan ya Kiri bawah Kita kasih nama FK Terus apa lagi Sama Gaya tarik ke kanan atas Tegang talinya ya Ke atas Kayak gitu Nah ini aja gayanya Kalau misalkan Untuk Ini untuk benda kiri ya Benda kiri Nah kalau untuk benda kanan Gimana Benda kanan kita gambar ulang dulu Nah Ada apa aja Misalkan masanya M2 Ada masa Ke bawah Sama gravitasi Berarti M2G gitu ya Beratnya Terus Gaya tarik ke kanan bawah Ke kanan bawah Oh Gaya tarik ini Nah itu Itu masih digambar dulu Jadi gini Gaya tariknya itu Cuma ada gravitasi ke bawah aja Nah kalau misalkan Tapi nanti gravitasinya Bisa kita pecah kan ya Jadi ada yang ke sini Jadi ada yang ke sini Ya Nah ketika gravitasi yang ke bawah ini Udah kita pecah Jadi misalkan ini M2G Sinteta gitu ya Ini M2G Kosteta Misalkan Makanya yang M2G yang ke bawah Itu hilang Gak usah kita gambar lagi Kenapa kayak gitu Karena pada dasarnya Yang ke kanan M2G Sinteta Sama yang ke bawah M2G Kosteta ini Ini adalah Apa sih Komponen dari si M2G yang ke bawah tadi Gitu Jadi kalau udah kita pecah Jadi komponennya Ya kita gak usah gambar gaya sih Jadi kita gambar yang fundamentalnya dulu Oke Jadi ke bawah ini M2G Terus Apa lagi Licin kan ya Gaya normal Nah gaya normal Benar Gaya normalnya N2 Gitu Kalau licin Jadi atas yang licinnya Kalau licin berarti gak ada gesekan kan ya Berarti gak ada Oh gak pake itu kak Oh gak ya Yang itu static Yang satu Kinetic Ya Nah Itu kalau misalkan static sama kinetic Itu dua-duanya adalah gaya gesek Berarti dua-duanya lantainya kasar Cuma perbedaannya apa Perbedaannya kalau yang kinetic Dia gesekannya itu terjadi ketika Benanya bergerak Kayak di kasus ini Dia bergerak tapi kegesek Tapi kalau misalkan dia Diem Gak bergerak gitu ya Terus ada gaya Terus dia ditarik Nah itu gaya geseknya static Kayak gitu Berarti Kalau licin Smooth No friction Yaudah berarti Di kakinya gak ada gaya apa-apa Tapi diinget disini masih ada tali ya Nah berarti Ditahan dia sama tali Biar gak jatuh Nah itu Nah ini untuk benda yang Kanan Nah gitu Nah baru Sekarang Buat ngitung Total gaya yang bekerja Kita harus definisikan Suatu koordinat baru Koordinatnya apa? Koordinatnya itu adalah Koordinat yang tegak lurus Dengan bidang miring Tegak lurus bidang miring itu kemana? Berarti bisa kesana Atau bisa kesana Pokoknya secara sama gaya normalnya Sama satu lagi adalah Yang sejajar bidang miring Berarti Yang miring ini Miring di sebelah kiri ini Atau miring di sebelah kanan ini Kayak gitu Nah Kenapa kita harus Mendefinisikan koordinat baru? Karena Disini kan gaya nya Arahnya beda-beda ya Sementara kalau kita pengen Ngetotalin gaya Yang bisa kita totalin itu Kalau misalkan dia sumbunya sama Jadi misalkan Gayanya di sumbu X kayak gini Ada ke kanan Ada ke kiri Berarti yang bisa ditotalin adalah Misalkan ini F1, F2 Sigma Fx ya F1 dikurangin F2 Misalkan Tapi kalau misalkan ada yang kayak gini Gimana? Nah ini gak bisa ditotalin Harus kita Pecah dulu Supaya ada yang sejajar sama Sumbu X kayak gini Sama sejajar sumbu Y Baru komponen yang kita totalin Nah baru Sekarang ini kita pecah dulu Berarti Kita definisikan sekarang Kayak gini aja Ini sumbu X Ini sumbu Y Untuk benda yang kanan Berarti ini Yang sejajar sumbu X Ini yang sejajar sumbu Y M2G nya yang kita pecah Kenapa M2G nya yang dipecah? Karena T nya udah sejajar sumbu X Berarti gak usah dipecah lagi dong N nya udah sejajar sumbu Y Berarti udah Masa pecah lagi Tapi M2G nya nih yang miring Gak sejajar sumbu X Atau gak sejajar sumbu Y Maka dia yang kita pecah Nah tapi hati-hati sama sudutnya Kan sudutnya yang diketahui itu adalah disini kan 45 derajat Berarti ini tetanya Eh sorry bukan itu Yang sebelah kanan kebalik Ya tapi kebetulan sama sih 45 45 ya Ini tetanya Kalau ini tetanya Maka ini Yang sejajar sumbu X Jadinya apa? Sin atau cos? Sejajar sumbu X Sin Eh Sebentar Kalau dia nempel sama tetanya Jadi apa? Cos ya Jadi cos Jadi yang dilihat sin atau cosnya Bukan dari X atau Y nya Tapi dilihat dari si tetanya tuh Nempel apa enggak apa dia Kalau nempel kayak gini Bagi jadinya cos Nah kali sini kan gak ada teta kan Berarti jadinya Sin Tapi kebetulan tetanya sama Jadi gak masalah sih Nah ini untuk benda kanan Sekarang untuk benda kiri Benda kiri berarti Misalkan sumbu X nya Sama sumbu Y Aku bikin kayak gini Ini sumbu Y Ini sumbu X Berarti Yang aku pecah sekarang adalah Si M1G kan ya Karena dia yang belum sejajar Sumbu manapun Berarti bisa aku pecah Jadi ada yang kesini Ada yang kesini Nah ini kan sudutnya teta nih Berarti sama kayak sudut ini kan ya Berarti yang ke arah sumbu Y nya M1G Apa? Sin Sin teta bener Sumbu X nya Cos 1G Cos teta Cos Nah Kita udah uraikan semua gaya-gayanya Baru kita tulis sigma F nya Untuk masing-masing benda Baru Sekarang kita tulis sigma F Sama dengan 0 Untuk benda 1 dulu Benda yang kiri Yang kiri Nah dan kalau nulis sigma F Ingat Gaya itu baru bisa kita totalin Atau kita jumlah-jumlahin Kalau sumbu nya sama Komponen-komponen doang Yang bisa kita jumlahin Nilainya Berarti kita tulis sigma F X gitu ya Total gaya pada sumbu X nya Sama Satu lagi Sigma F Kayak gitu Nah di sumbu X yang benda kiri ada apa aja Yang tarikan Tarikan T ya T ke atas Terus apa lagi Gravitasi yang ke kiri M1G cos theta berarti ya Ya Sama ini Sama F Sama F Tapi arahnya berlawanan kan Berarti bisa kita tulis T dikurangin F K dikurangin M1G Cos theta Sama dengan 0 Kayak gitu Kalau di sumbu Y nya Ada apa aja Sungbu Y itu yang ini Yang normal Normal N1 sama Ini ya M1G sin theta Tapi berlawanan kan ya Berarti N1 minus M1G sin theta Sama dengan 0 Oke Nah ini persamaan 1 Ini persamaan 2 Nah sekarang benda kanan Benda yang kanan Sama Kita tulis sigma F X sama dengan 0 Terus Sigma F Y sama dengan 0 juga Nah benda yang kanan Berarti sigma F X nya ada apa aja Ada yang M2G cos theta Sama T Sama T Sama T kan ya Berarti M2G cos theta Dikurangin T Sama dengan 0 Oke Sama D Habis itu Sembu Y nya Yang normal Yang normal Sama M2G sin theta Berarti N Eh sorry Berarti N2 dikurangin M2G sin theta Sama dengan 0 Nah Yang kita cari tadi apa G gesek Iya gak FK Nah FK kalau kita lihat Adanya di sumbu apa Sumbu X Berarti sekarang kita pakai Di benda kiri Sama benda kanan Itu sumbu X nya Berarti 2 persamaan ini T dikurangin FK Minus M1G cos theta Sama dengan 0 Sama satu lagi adalah M2G cos theta Dikurangin T Sama dengan 0 Nah berarti Kita hilangin T nya Iya gak Harus kita eliminasi Eliminasi gimana Ya dijumlahin aja Kalau dijumlahin T nya habisin ya Berarti Tinggal M2G cos theta Dikurangin FK Dikurangin M1G cos theta Sama dengan 0 Kayak gitu Nah dapet nih FK nya Tinggal pindah terus Berarti FK Sama dengan M2 Dikurangin M1 G cos theta nya Keluarin juga Dikali G cos theta Nah ini dia FK Tinggal dimasukin Akannya Oke Gitu ya Oke Kebayangin sampai sini Iya Bisa Sip Oke kita lanjut ya Ke soal berikut Ini nanti catetannya juga Aku share Oke kak Jadi ntar aku bikinin Drive aja biar Gak kececer gitu ya An airplane An airplane makes a gradual 90 degree turn While flying at a constant speed The process takes 2 seconds to complete For this turn The magnitude Of the average acceleration Of the plane Nah ini tentang Gerak Apa nih Kira-kira Parabola Lingkar atau lurus Atau gitu Yang lingkar kayaknya ya Yang lingkar Jadi kan kita punya pesawat Pesawatnya terbang dengan kecepatan konstan Misal ke atas gitu Ke arah sana Bukan ke atas sih Ya lurus ke depan Ini pesawatnya Terus dia belok Beloknya 90 derajat Tapi pas belok kecepatannya tetap konstan Jadi cuma belok aja Dan busur yang ditempu Waktu dia belok itu 90 derajat Dan butuh waktu 20 detik Buat belok ini Kayaknya sama dengan 20 detik Nah ditanya nih Selama dia belok ini Berapa besar dari percepatan yang giri Di alam yang masih pesawat ini Nah ingat Kan ini dia membentuk busur lingkaran ya Ketika dia membentuk busur lingkaran Gerakan yang membentuk busur lingkaran Kamu harus curiga bahwa Geraknya adalah gerak melingkar Gerak melingkar Nah ketika kita berkaitan dengan gerak melingkar Maka mau gak mau Kita harus Menganalisis yang namanya Percepatan Sentripetal Karena gerak melingkar Itu pasti disebabkan Sama percepatan sentripetal ini Kalau misalkan gak ada percepatan sentripetal Dia gak bakal melingkar Meskipun lingkaran ini gak lingkaran penuh ya Cuma Seperti sepempat lingkaran Ada percepatan lain gak Selain percepatan sentripetal Bisa jadi ada Bisa jadi nanti ada juga percepatan tangan sial Atau nilainya yang sama dengan Percepatan sudutnya Dikalikan dengan jari-jari Percepatan tangan sial Yang arahnya itu menyinggung Nah tapi disini Apakah percepatan tangan sialnya ada Enggak ya Kenapa Karena Pas dia belok Kecepatan Kecepatan pesawatnya itu gak berubah Kecepatan pesawatnya itu adalah Tetap konstan Di 200 meter per second Artinya dia gerak melingkarnya Gerak melingkar beraturan aja Kalau ada percepatan tangan sial Pasti pas dia belok Tambah kenceng deh Pesawatnya Oke Yaudah Karena dia Ininya gak ada Sama dengan 0 Maka dia Cuma gerak melingkar beraturan Yaudah Kita tinggal cari Besar dari percepatan sentripetalnya aja Besar percepatan sentripetal Itu apa? Kurang tahu Kak V kuadrat dibagi sama Sama R Atau bisa juga pake Omega kuadrat dikali dengan R Jangan sampe lupan ya Ini kalau gerak melingkar Selalu curiga sama dia Oke disini kan V nya kita udah punya 200 meter per second Tapi kita gak punya R nya Gak punya jari-jari Tapi bisa dicari Cara nyari nya gimana? Nah disini kan yang diketahui itu adalah Sudut Tingkarannya 90 derajat Oke Nah 90 derajat ini kita convert dulu ke radian Berarti jadi Pi per 2 radian ya Nah pi per 2 radian ini adalah Tetang Atau sudut tempuh dari gerak melingkarnya Gitu Nah Terus dia terbang selama 20 detik Oke Terbang selama 20 detik Nah artinya Kalau kita punya kecepatan terbang Kita punya waktu terbangnya Kita bisa dapet Jarak tempuh lintasan selama dia belak Ini Ini panjang busurnya berapa? Iya gak? Dapetnya gimana? Misalkan namanya S Berarti S sama dengan 200 kali 20 200 kali 20 Atau pi kali T nya gitu kan Jadi berapa tuh? 4000 ya? 4000 meter Nah sekarang gini Kita punya Kita punya panjang busur lingkarannya kita tau Terus Sudut lingkarannya kita tau Apa yang menghubungkan busur lingkaran dengan sudutnya? Jari-jari-jari nya kan ya? Umumkan busur Umumkan busur sama dengan 2pd itu 2pd itu emang 2pr ya sebenernya 2pr itu adalah Panjang busur lingkaran Tapi kalau dia Satu lingkaran penuh Satu lingkaran penuh itu sudutnya kan 390 gajat Atau kalau dikonversi jadi 2p 2p radian kan ya? Makanya busur satu lingkaran penuh itu 2p dikali R Artinya sudutnya dikalikan dengan jari-jarinya Nah kalau misalkan sudutnya gak Satu lingkaran penuh Sembarang gitu ya Misalkan cuma 53 derajat Berarti gimana? Yaudah tinggal tetanya Sudut lingkarannya dikalikan dengan jari-jarinya Nah disini kan kita tau Sudutnya cuma 90 derajat kan? Berarti Kita dapet jari-jari R nya Itu S dibagi teta S nya tadi kan kita udah dapet 4000 Dibagi sama tetanya Berapa? Ini ya 2 2 Berarti jadi 8000 Per Pi Radian Dan harus dikonversi dalam radian dulu ya Gak boleh langsung dalam derajat Oke Nah ini dapet R nya Berarti sekarang kita udah punya V Udah punya R V nya ada R nya ada Berarti tinggal kita hitung Percepatan sentripetal Pi kuadrat dibagi R Berarti 200 kuadrat dibagi 8000 per Pi Berarti jadi banget Sekitar ini ya 200 kuadrat kan berarti 40.000 ya gak? 40.000 dibagi 8.000 5 Iya gak? Berarti jadi 5 Pi Radian per Second Kuadrat Eh ko radian per second Meter per second Kuadrat Percepatan sentripetal tuh Satuannya sama kayak Percepatan biasa Oke Oke Kayak gitu kurang lebih Jadi ide kuncinya adalah Gerak melingkar Ada percepatan sentripetal Tapi belum tentu ada tangan sial Percepatan sentripetal itu Bentuknya kayak gini Dan hubungan antara gerak Melingkar dan gerak lurus Jangan sampai lupa Tinggal ini Oke Oke Hubungan V sama Omega juga sama V sama dengan Omega kali R Terus percepatan tangan sial Sama percepatan sedut Memang sama Gini juga Jadi tinggal variable Gerak melingkarnya Dikalikan dengan jari-jari Itu kita dapat variable Gerak lurus Oke Oke Aman ya Aman Oke kita next lagi Nomor 4 Ini bisa dijawab langsung ya An object is moving with constant velocity Which of the following statement is always correct The object is not playing any forces Any forces acting on the There are no forces acting on the object The object does not experience any gravitational cause Yang mana kira-kira yang selalu benar Gak ada akselerasinya Gimana Gak ada Dia kan constant velocity Berarti gak ada akselerasi kan Kalau gak ada akselerasi berarti Yang menyebabkan Yang menyebabkan akselerasi itu kan gak ada Berarti ini The factor sum Of all forces acting on the object is 0 Berarti total Penjumlahan faktor dari gaya-gayanya Itu jadi 0 Sigma f nya 0 Kenapa gak yang ini There are no forces acting on the object Soalnya Pasti ada Gravitasi Gak ada semua Karena gak mungkin gak ada gaya sama sekali Pasti ada gaya tertentu Kayak gitu ya Jadi ya Ini udah bisa ya Yang ini Nah ini Kita copy dulu Bal is launched Of a semicircular shoot In such a way That the top of the shoot Just before it goes into free fall The bal has centri-vetal acceleration Of a magnitude 2G Over from the bottom of the shoot That's the Ball Oke Nah jadi gini Ini ada bola Terus ini ada kayak pipa Semi-sircular gitu ya Setengah lingkaran Nah bolanya itu dimasukin ke sini Jadi dia melingkar Terus dia Apa Kelempar dari atas Terus selama dia Tapi selama dia di dalam Lintasan pipa ini Selama di dalam sini Berarti kan dia bergeraknya melingkar Kan ya Ya Nah dia merasakan Percepatan centri-vetal Yang besarnya adalah 2G Nah terus ditanya nih Ketika dia udah keluar Seberapa jauh dia mendarat Kalau diukur dari Apa sih namanya Dari lantai Bukan lantai Dari bagian bawah pipanya Berarti dari sini Kalau kita ukur ke sana Seberapa jauh gitu X nya Dia mendarat Nah berarti ini gabungan Dari gerak parabola Sama Gerak lingkar Nah kita sekarang Analisis gerak Parabolanya dulu Nah kalau Parabolanya gimana berarti Pas dia Dia dimulai Keluar dari atas ini ya Pas dia keluar dari atas ini Gerak parabolanya Berarti dia Sama aja kayak si bola ini Dia dilemparkan Dengan kecepatan awal Sejajar sama sumbu X Ke kanan Misalkan P0 Ada kecepatan Sumbu Y nya gak? Ada Ada akselerasinya sih Akselerasinya ada Tapi kecepatan awalnya Gak ada Karena kan ini Cuma horizontal aja Jadi kayak Kamu lempar ke depan aja Tapi gak Gak dilempar ke bawah Kayak gini Berarti bisa Kita tulis V0 X nya itu Sama dengan V0 ini Si kecepatan awal Gara-gara dia Ketembak disini Tapi V0 Y nya Bisa kita tulis Jadi 0 Nah inget Tadi kalau parabola Gimana Di sumbu X nya Berarti gerakannya GLB Kalau GLB berarti Apa aja tadi persamaan Velocity Velocity nya Yang akhir Velocity akhirnya Velocity awal Tambah Tambah atau udah gini aja Kalau yang semua X Gini aja ya Oh iya gitu aja Gak ada akselerasi Gak ada akselerasi apa-apa Berarti posisinya gimana? Posisinya berarti Velocity nya Dikalikan dengan T aja gak nih? Itu Nah kalau di sumbu Y Baru Kalau di sumbu Y Kan sekarang dia Ada Percepatan Ada akselerasi Akselerasi nya sama dengan Minus G Iya gak? Berarti velocity nya gimana? Velocity awalnya Dikurangin Minus G T G G T Same Posisinya? Posisi awal Iya Boleh-boleh Posisi awal Ya 0 berarti ya Terus ditambah Tambah Velocity awal Kali T Terus Tambah Atau minus setengah G T Kuadrat Minus ya Setengah G T Kuadrat Karena G nya kebawah Spesifik Tapi kalau di kasus Di kasus umum Kamu pakenya plus Setengah T Kuadrat Jadi A nya tuh General Kita sendiri yang Menentuin positif Pada negatif Sekarang baru kita Tinjau nih Masing-masing Variable-variable Kadi kan Kita udah tau V0 X nya itu Sama dengan si V0 ini Kecepatan lontarnya Kalau V0 Y nya Sebenarnya 0 aja kan Dia gak punya Kecepatan awal Di sungguh Y Nah Kalau Y0 nya Gimana? Y0 nya berapa Nilainya? 2R 2R Oke Y0 nya 2R X0 nya Ini harusnya ada X0 ya Sama X0 X0 nya berapa? 0 X0 nya kita ambil aja 0 Jadi disini kita anggap X sama dengan 0 Terus Berarti persamaannya Sekarang Berubah jadi Lebih sederhana kan Yang X nya jadi X sama dengan V0 X V0 X T Y nya jadi 2R Tambah V0 Y nya kan Beli hilang Berarti jadi 2R Dikurangin setengah GT kwadrat Kurangin setengah Terus Vy nya gimana? Vy nya jadi Vy nya jadi 0 0 Min GT 10 Atau bisa kita tulis langsung aja Min GT Jangan dimasukin 10 dulu Kenapa? Karena ini soalnya Kayaknya gak diminta nilai numerik Dalam variable semua kan? Kita dapet 3 persamaan ini Kita dapet 3 persamaan ini sekarang 1 2 3 Nah Tadi Ide nya gimana? Kalau misalkan dia udah sampai tanah Berarti posisinya gimana? Di sumbu Y Y nya Jadi 0 Jadi 0 Berarti sekarang Dari persamaan 2 Kita bisa dapet gini kan 0 Sama dengan 2R Minus Setengah GT kwadrat Nah ini gak usah pake Persamaan kwadrat lagi Karena T nya cuma 1 2 kali Setengah GT kwadrat Sama dengan 2R Berarti T sama dengan Berapa? 4R Per G Di akar Ya Nah ini persamaan 4 Kita simpen dulu Nah buat nyari posisi Berarti persamaan 4 Kita substitusi sekarang Ke persamaan 1 Berarti nanti dapet X nya P0 dikali T kan ya T nya ini Berarti P0 dikali 4R Per G Ini persamaan 5 Nah tapi yang jadi masalah Kita gak tau kan P0 nya berapa Nah kita carinya Baru sekarang kita pinjau Gerak melingkarnya Di sepanjang pipa Melingkar itu Nah kita tinjau Gerak melingkarnya Ketika dia bergerak Melingkar disini Muter disini gitu ya Kita punya informasi Bahwa Percepatan sentripetal Yang dialami Atau bolanya Itu adalah 2G Iya gak Oke Tadi Percepatan sentripetal Apa Itu nih Persamaan V kuadrat Per Per apa Per R ya Per jari-jarinya Nah jari-jari Dari si Siapa sih namanya Si pipa ini kan R ya Nah berarti Kalau percepatan sentripetal Sama dengan 2G Berarti Ini nilai totalnya Sama dengan 2G Iya gak Berarti kita dapet V nya adalah 2GR Di akar Kayak gitu Nah Kecepatan ini Kecepatan akar 2GR ini Ini yang bakal jadi Kecepatan si bolanya Ketika dia dilempar Dari atas Berarti ini jadi V 0 Nah Sekarang kita masukin Sama 6 Berarti 6 kita Sama 5 6 kita masukin ke 5 Kita dapet X nya adalah 2GR di akar Dikali akar 4R Per G Kayak gitu Nah ini bisa disederhanin gak Kira-kira Bisa ya Bisa Jadi Kalau digabung akarnya kan Jadi gini ya Jadi 2GR 4R per G Berarti G nya coret G nya coret R nya jadi R kuadrat Tapi di akar 4 nya juga di akar Jadi 2R 2R Terus akar 2 Kayak gini Oke Jadi jawabannya adalah Oh ternyata Apa sih namanya Jarak jatuhnya dari si kaki itu Adalah 2R akar 2 Oke 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 Sama Saran aku Pas kamu lagi Latihan ngerjin soal gitu ya Jangan langsung dimasukin angka Jadi coba ngerjin Pakai variable dulu Kayak gini Karena itu Buat latihan aljabar Yang pertama Terus yang kedua adalah Biar ntar Kalau ada variable yang Salah ngitung Di tengah jalan kan Kita juga gampang lacak ya Oke Kita lanjut lagi A child standing on the ladder Of an above ground Will throw three stones On the level of the water They follow trajectory Zone With stone 1 and 2 Reaching the same height And stone 2 and 3 Landing the same distance Away from the child Oke Jadi dia ngelempar Si anak ini Dia ngelempar itu ya Ngelempar batu Lintasannya ada 3 Ada 3 batu Lintasannya kayak gini Ini lintasan batu pertama Ini batu kedua Batu ketiga Sekarang kita diminta tanya Bagaimana waktu dari si Batunya itu melayang Sampai Masuk ke Kolumnya Kalau kita bandingin Lebih lama yang mana Apakah Kalau dia lewat lintasan Satu lintasan dua Kalau lintasan tiga Kayak gitu Kurang lebih Nah Kira-kira Kayak gimana Cara ngebandingannya Kita lihat aja Waktu itu sih Gimana Sampai gimana Waktu itu Sarah ngiranya Yang satu Paling cepet Soalnya itu yang paling Deket Terus 2 sama 3 sama Soalnya Masuknya bareng-bareng Iya bener 2 sama 3 sama Kita lihatnya dari ini aja Sebenarnya Eh belum tentu sih Kita lihatnya dari ini Masuknya Ini gak bareng ya Bisa jadi 2 sama 3 tuh Mendarat disininya beda Gak bersamaan gitu ya Tapi jaraknya yang sama Misalkan kita Misalkan jarak dari lontaran Ke titik 2 sama 3 masuk itu D Terus ini tuh Misalkan A gitu ya Nah kita bisa Hubungkan Ini kan Kalau di sumbux Dia gerakannya GLBB Jadi kita bisa tulis X sama dengan V0 X dikali T Iya kan Nah ketika dia Sampai ke jarak yang sama Ke titik D ini Untuk lintasan 2 Maka kita dapat D sama dengan Kecepatan dia V0 X Dikali T Berarti dapet Waktunya Waktu lemparannya Si T2 nya itu adalah D dibagi V0 X 2 Nah kalau untuk Batu yang ketiga gimana Berarti D sama dengan V0 X3 Dikali T Berarti dapet T3 nya D dibagi V0 X3 Nah kalau kita lihat Keliatannya sama Sama-sama D dibagi V0 X Ini juga D dibagi V0 X Tapi hati-hati Hati-hati nya itu adalah Si V0 X nya ini Bisa jadi beda Nilainya V0 X2 sama V0 X3 Kenapa? Karena Ingat tadi Kalau misalkan kita lempar Pakai sudut tertentu Misalkan ini V0 Terus ini T3 Maka V0 X itu apa? Sama dengan? V0 dikali? Cos Teta Terus kalau V0 nya? Sinteta V0 dikali Sinteta Teta V0 2 dikali cos Teta 2 Yang ini D dibagi V0 3 dikali cos Teta 3 Ini harus kita Lihat dulu Apakah dia dilemparnya Pakai kecepatan yang sama? Nah misalkan dilemparnya Pakai kecepatan yang sama ya V0 Biar kita mempermudah analisis Jadi Besar V0 nya sama V0 2 sama dengan V0 3 Tapi yang membedakan Lintasan 2 sama 3 itu apanya? Berarti Kalau Teta nya kan ya Teta 2 Itu lebih besar daripada Teta 3 Oke Jadi kalau kita bandingin Si T2 itu adalah D dibagi V0 Dikali cos Teta 2 Nah kalau Teta nya membesar Cos nya bagaimana? Tambah gede atau tambah kecil? Tambah gede Eh Teta nya membesar Kalau dari rentang 0 sampai 90 derajat ya Cos 0 itu berapa? Satu Satu Cos 30 Setengah akar 3 Berkurang kan ya? Setengah Oh itu ditambah kecil Tambah kecil Kalau dari rentang 0 sampai 90 derajat Maka nilai cos theta itu bakal mengecil Oke Artinya kalau teta 2 lebih besar daripada teta 3 Maka cos theta 2 Berarti dia lebih kecil Apanya? Cos nya ya? Cos Kalau cos nya lebih kecil Berarti waktunya lebih gede apa lebih kecil? Kalau cos nya lebih kecil? Kalau cos nya lebih kecil T nya jadi lebih gede Lebih gede Lebih gede Karena pembagi nya tambah kecil Berarti kita bisa simpulkan bahwa T3 itu lebih kecil daripada T2 Kayak gitu Karena T2 kan Cos nya lebih kecil Pembagi nya tambah gede Otomatis Kalau dibanding sama T3 Yang cos nya lebih besar Berarti pembagi nya lebih besar Dia nilai akhirnya makin kecil Berarti T3 lebih kecil daripada T2 Oke Nah sekarang gimana dengan Si Ini yang pertama Yang pertama Berarti bisa dibandingin Kira-kira Sama juga Cos nya semakin Kecil jadinya Makin besar gitu Ya Bentar Tapi Tetanya semakin gede Tetanya semakin gede Kalau tetanya semakin gede lagi berarti Cos nya semakin kecil Berarti Waktunya semakin Gede Nah Belum tentu Kenapa? Kenapa gue bilang belum tentu? Karena Apa sih namanya? Dia jarak lemparannya cuma A doang Kita gak bisa ngebandingin pake persamaan yang ini Gak bisa ngebandingin pake persamaan Sama yang D dibagi sesuatu gitu Yang kita bandingin sekarang dari apanya? Dari ketinggiannya Nah kalau di gerak parabola Kalau misalkan dia tidak ada gesekan udara Tidak ada gesekan udara Kan gerak parabola itu Kalau kita lempar dari bawah ya Dia naik dulu Habis itu turun kan? Nah waktu yang dibutuhkan buat dia naik Misalkan 5 detik Sama waktu yang dibutuhkan buat turun itu sama Jadi nanti dia turunnya 5 detik juga Nah berarti sekarang kita lihat aja dari ketinggiannya 1, 2, sama 3 ketinggiannya lebih gede yang mana? 1 1 Oke Nah makin tinggi ketinggiannya Berarti waktu yang dibutuhkan buat dia naik itu makin lama Nah karena 1 ini ketinggiannya paling tinggi Maka bisa kita bilang bahwa si T1 itu Ya waktunya bakal lebih besar daripada T2 dan T3 Ya gitu Oke Dan sebenarnya udah kelihatan juga sih 1 kan lebih tinggi dari 2 ya 2 lebih tinggi dari 3 berarti Harusnya 1 nih yang paling lama Yang paling lama waktu Gitu Oke Oke Jadi kalau misalkan ditanya perbandingan waktu Yang kita lihat tuh dari ketinggiannya aja sebenarnya Lebih gampang Dibandingkan kalau kita ngelihat dari jarak Kalau kita ngelihat dari jarak Kita harus bandingin sudutnya Dan itu cuma bisa dilakuin kalau jaraknya sama Tapi kalau ngelihat dari ketinggian Kecepatannya sama ya berarti langsung dapet Jadi intinya kalau semakin tinggi semakin lama gitu ya Oh waktunya Nah taunya dari mana Dari persamaan ini aja Di subuhnya kan kecepatan dia Velocitynya gini kan ya Vi sama dengan Vi nolnya dikurangin gt Iya gak Berarti T sama dengan Kalau misalkan dia sampai ketinggian maksimum Berarti Vi nya sama dengan 0 Berarti Ti nya sama dengan apa Vi nolnya tergi Iya kan Vi nolnya tergi Nah kalau ini Ini cuma waktu dia naik Kalau ditambah sama waktu turunnya Dan waktu turunnya sama berarti Jadi T nya Dua kali Vi nolnya pergi Dua kali Oke Jadi makin Makin tinggi dia naik Ininya juga bahkan Makin Besar Gitu Oke Kak Oke sip Oke kita lanjut lagi ya Berarti jawabannya Yang mana tuh Yang B Yang B T1 lebih besar dari T2 Kalau perlu juga Kayaknya hari ini sampai Nomor 10 aja lah Kak Sampai nanti Sample 2 Saya cobain dulu Apa tipe soal yang Kita udah bahas Oke oke Boleh Nah ini nomor 7 Di sana berarti udah jam berapa Sekarang jam 11 Lebih 10 Oh jam 11 Oh dia maju sejam ya Masih summer kan Atau udah masuk Ini musim gugur Udah mulai dingin sih Udah mulai musim Fall Apa sih Ya fall musim gugur Musim gugur ya Berarti bedanya 13 jam Kalau musim gugur Oke kita lanjut dulu Sphere of mass 1.5 kilogram Suspand from a string In the room In the hospital Sphere is accelerated upwards A pulling on the string To which the sphere is patch Oh oke oke It switch increases from 2.11 To 4.74 In the time of 1.86 Oh jadi gini Kita punya Bola gitu ya Kita punya bola Kayak gini Ada talinya Digantung Nah terus talinya itu Kita tarik ke atas Talinya ditarik ke atas Nah Terus Apa sih namanya Kecepatan si bolanya tadi Berubah Awalnya Dia bergerak dengan Kecepatan 2.11 Meter per second Terus Setelah ditarik selama 1.6 68 detik ya Kecepatannya berubah Jadi 4.74 Meter per second Nah terus Ini Tegang talinya konstan Jadi tegangan yang kita kasih Tarikan ke talinya Kita kasih itu konstan Gak berubah Nah kita ditanya nih Berapa Tension dari stringnya Tegang talinya Nah ini berarti Tinggal kita analisis Gayanya aja kan ya Ada gaya apa aja Yang bekerja selain tegang Kali yang kita kasih Ada gaya Gravitasi ya Kebawah Gravitasi Ada lagi gak Selain Selain tarikan ke atas Gak ada ya Karena ya Abaikan aja udaranya Kalau gak dikasih tau Nah berarti Si sistem ini kan bergerak Ke atas Dengan percekuatan tertentu Berarti kita pakenya adalah Sigma F Nol atau MA Enggak nol Sebenernya kan ketari ke atas Iya Berarti M D kali M G Nah MA Tambah T Nah gini Atau minus MA Tambah T Kita bikinnya Sigma F Sama dengan MA dulu Nah ini basic hukum Dua Newtonnya dulu Nah baru nanti T sama MG nya masuk kemana Masuknya ke dalam Si Sigma F nya ini Total gaya yang bekerja Atau dapat ya Gitu Oke Nah baru Disini total gaya yang bekerja kan ada Cuma dua ya T sama MG Dan arahnya berlawanan Nah dia gerakannya kemana Kira-kira Ke atas atau ke bawah Ke atas Ke atas Nah karena dia gerakannya ke arah atas Ini arah gerak Maka Gaya yang searah sama dengan arah gerakannya Itu kita kasih tanda positif aja Berarti Yang searah sama gerakannya kan si T ini ya Berarti kita bikin Sigma F nya total gaya nya itu adalah T dikurangin sama MG Nah ini kamu yang harus hati-hati tuh Kalau misalkan Bendanya dipercepat Bergerak dengan percepatan kayak gini Positif negatif gaya nya Jangan sebarang Positif negatif gaya nya itu Kamu tentuin yang Searah sama gerakan benda Itu yang positif Beda sama tadi Kalau tadi kan Sigma F nya 0 Kalau 0 itu positif negatifnya bebas Asalkan kalau berlawanan ya udah jadi negatif Oke Total gaya yang bekerja ini Ini hukum 2 Newton ya Tinggal kita gabung bersama Berarti kalau digabung kan Jadi T dikurangin MG Sama dengan MA Kayak gitu Berarti tegang tali nya adalah MG Plus MA Nah kalau G kan Kita pakai 10 aja ya 10 Masanya diketahui 1,15 kilogram Nah yang gak tau tuh A nya Tapi kita bisa tau Dari data kecepatan Sama waktunya Nah apa hubungannya Perubahan kecepatan Sama si A Sama acceleration Perubahan kecepatan Dibagi sama waktu Jadi akselerasi Nah Delta Pi Per Delta T kan ya Iya Percepatannya berarti Final velocity Dikurangin initial velocity Dibagi Delta T Final nya kan 4,74 ya 4,74 Dikurangin Inisialnya 2,11 Dibagi 1,68 Berapa tuh 2,65 2,63 Dibagi 1,68 Nah Ini dihitungnya belakangan aja Nah tinggal kita masukin Ke persamaan 3 Berarti ntar kita dapet T nya itu adalah M Dikali 10 Tambah ini 2,63 Dibagi 1,68 Tinggal dimasukin aja Yang ini masih Dampang lah Kita lanjut dulu Nomor 8 A solid sphere With radius R1 As a terminal speed In air Of V1 Nah terus What would the Terminal speed in air Of another solid sphere Made Of the same material As the first But with radius 2 R1 Nah ini Nah ini berarti Hati-hati Kita disini udah Mainan GGS Jadi disini kita punya Apa sih namanya Suatu Solid sphere Bola Bola padat gitu ya Bola kejal Dia punya radius R1 Dijatohin gitu Dijatohin dari udara Terus nanti dia punya Yang namanya terminal speed V1 Nah terminal speed itu Adalah kayak gini Misalkan Kamu tau terjun payung ini Orang terjun payung Kalau misalkan Dia gak pake parasut Itu pasti dia bergerak Kebawah Kecepatannya nambah terus Makanya pas jatoh Kebawah sakit Nah tapi kalau misalkan Dia ngebuka parasut Nanti si parasutnya itu Kena gesekan udara Sampai akhirnya Kecepatannya itu Gak nambah lagi Jadi konsen Jadi dia bergerak Jadi dia perlu Kami dipercepat Tapi lama-lama Kecepatannya Konstan di nilai tertentu Dan akhirnya dia jalannya Yaudah Gak ada percepatan lagi Nah itu yang namanya terminal speed Jadi kalau akselerasinya Kalau gak ada akselerasi Jadi gak sakit ya Kalau jatoh Ya lebih tepatnya Kalau kecepatannya Nilainya Gak nambah terus Jadi Ada batas kecepatan tertentu Yang bisa ditolerir Sama kita jatohnya gitu Ah oke 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 Kalau misalkan Gak pake parasut Bisa jadi Kan kecepatan nambah terus Misalkan di ketinggian ini Dia 10 meter per second Sampai sini udah 1000 meter per second Sampai tanah Dia udah 1500 Jatoh sakit kan ya Tapi Kalau misalkan Dia pake parasut Misalkan kecepatan Sini 10 meter per second Sampai sini dia masih dipercepat Tapi percepat Pertambahannya sedikit Jadi 11 Sampai sini misalkan Jadi 12 Habis itu konstan Di 13 Gak nambah lagi Nah ini namanya terminal speed Oke Jadi nambah dikit-dikit Sampai akhirnya konstan Berarti kalau udah sampai di terminal speed Kecepatannya konstan Dia berlaku apa? Kalau di terminal speed kan Nilainya ini udah konstan Kecepatannya Kalau konstan berarti gak ada apa? Gak ada akselerasi Gak ada akselerasi A nya 0 Kalau akselerasi 0 Berarti kita masuk ke hukum Newton Yang pertama aja Sigma F and 0 Nah tapi Gaya-gaya nya tetep ada Cuma saling menetralisir aja Nah gayanya apa aja? Gayanya itu adalah Kan dia punya masa Of course nanti bakal punya gaya berat Nah terus yang menetralisir gaya beratnya apa? Supaya gak dipercepat lagi Itu gaya angin Kesekan udaranya ke atas Berarti nanti Kita dapet ketika terjadi terminal speed ini Sigma F sama dengan 0 Yaitu gaya anginnya Dikurangin sama gravitasi nya dia Atau beratnya dia sama dengan 0 Jadi F nya sama dengan Mg Nah F nya ini Adalah gaya Udara Tapi aku lupa sih Sebenernya gaya gesek udara tuh Kebergantungannya ada apa aja Dia ada nilai-nilai tertentu Ada konstanta gesekan Dan biasanya bergantung juga sama si kecepatan Cuma aku lupa Nanti mungkin kamu cek di bukunya aja Pokoknya gesekan udara tuh Kebergantungan apa Tapi yang jelas Si konstanta B nya ini Konstanta gesekannya Dia biasanya bergantung sama Luas permukaan benda nya Nah luas permukaan Itu berarti bergantung sama jari-jari Kan kalau bola luas permukaan ya 4P R kuadrat Nah Jadi nanti kamu cari dulu persamaan Untuk gaya gesek udara apa Baru dimasukin aja ke sini Dapet nanti Nah terus Ya nomor 9 Tapi kamu dapet kalkulus juga gak Dapet Lagi ngerjain juga Sampai mana materi kalkulusnya Sebenernya sih udah Selesai kelas kalkulus yang pertama Di SMA Tapi lagi ngerjain lagi aja Soalnya gak kehitung Si mata kuliahnya Oh Gak kehitung sebagai mata kuliah Oh Kelas kalkulus satunya Udah sampai Sampai ini gak sampai Fungsi transcendent gitu-gitu Gak Fungsi apa kan tadi Fungsi transcendent Bukunya pakai purhel Atau bukan Gak tau Kita gak pakai buku Soalnya si gurunya cuman nyiapin materi Oh Langsung lecture Nah gitu ya Ya Kalau misalkan udah diajarin kalkulus yang ribet-ribet Kayak integral aneh-aneh gitu Ini aku Udah 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 nyampe Apa mau aku bahas Pake metode integral yang ini Buat nyari B nya kayak gimana Oke Oke jadi Kalau aku bahas kayak gini Jadi Apa sih namanya Si hukum 2 Newton Yang sigma F sama dengan Mi ini Itu bisa kita tulis sebagai Yang namanya persamaan diferensial Persamaan diferensial Si A itu kan Pada dasarnya turunan kan Turunan dari Kecepatan terhadap waktu Kayak gini Di V per dt Nah berarti Si hukum 2 Newton Si sigma F ini Bisa kita tulis juga sebagai Persamaan diferensial Orde pertama Itu di V per dt Orde pertama tuh Maksudnya turunan tertingginya tuh Pangasat turunan pertama gitu Iya Nah terus Tadi kan gaya yang bekerja Itu ada apa aja Ada Gaya gesek Ada Ada gravitasi ke bawah Gravitasi ke bawah Yang ke bawah kita kasih tanah negatif ya Berarti minus mg Sama ke atas ada Gesekan udara Ada gaya Gesekan udara Kayak gitu Nah yang mana Gaya gesekan udara ini Biasanya itu bergantung Sama suatu konstanta gesekan Dikalikan dengan V Kecepatan V nya Iya Nah berarti ini Kalau aku masukin ke sini Itu kalau aku dapet kayak gini BV Dikurangin mg Sama dengan M BV dt Nah ini adalah Persamaan diferensial Orde pertama Nah cara nyelesaikan persamaan diferensial Macem-macem Tapi kalau yang kayak gini Bentuknya Itu bisa aku selesain Dengan cara integral biasa aja Cara integralnya itu gimana Kayak gini Aku kelompokin Yang dv Aku kelompokin sama variable V nya Terus dt yaudah aku pisahin Berarti Bisa aku tulis kayak gini kan ya Dv per dt Sama dengan B per m Kali V dikurangin G Nah terus ini Aku misalnya suatu variable baru U sama dengan B per m V dikurangin G Nah ini bisa aku turunin ke dua ruas kan ya Kalau diturunin jadi apa D U Sama dengan B per m V nya jadi dv D T Dv dolar Oh dv dolar Nah terus g nya itu jadi Nol Iya gak Karena ini kan Karena ini konstan Nah terus Yang bentuk Persamaan diferensial yang ini Itu bisa aku ubah lagi Ini aku bikin Dv sama dengan M per b du Substitu sih kesini Berarti dv per dt Berubah jadi D u per dt Gitu ya D u per dt D u per dt M per b Sama dengan Yang b per m D kali v Dikurangin G nya Berubah jadi Ini Berubah jadi Nah baru sekarang aku kelompokin Berarti Seper u du Sama dengan B per m D t Aku pindah ruasin kayak gini Oke Nah baru ini diintegralin Nah kamu udah pernah ketemu belum Integral 1 per x Dx Udah tapi lama banget Aku dikerjain Oke Jadinya lon x ya Logaritma natural x Jadi kalo aku masukin kesini Ini jadinya lon u Yang ini jadinya B per m Dikali t aja kan Iya Nah tapi jangan lupa Ini kan integralnya tak tentu Berarti ditambah sama Konstanta integrasi Nah logaritma natural Kalo aku punya y sama dengan lon x Itu bisa aku inverse Bisa aku bikin x sama dengan Jadi x sama dengan k pangkat y E nya ini bilangan natural Nah berarti si u nya ini bisa aku bikin kayak gini juga kan Berarti si lon u bisa aku bikin jadi Lon u yang sama dengan b per m Plus c ini bisa aku bikin u sama dengan e pangkat B per m kali t Plus c Ingat gak kalo e pangkat a plus b itu sama dengan apa E pangkat a dikali E pangkat b E pangkat b E pangkat b Kayak gitu Nah berarti ini bisa aku tulis gini kan E pangkat b per m Dikali t dikali e pangkat c Nah e pangkat c ini kan Konstanta kan ya Itu kan konstanta dipangkatin lagi sama suatu konstanta Jadi konstanta lagi Iya Nah dia aku misalkan aja Misalkan jadi u 0 Suatu konstanta yang baru Berarti si u nya ini berubah jadi u 0 E pangkat b per m kali t Kayak gitu Oke Nah baru sekarang kita balikin lagi U nya jadi v lagi U nya jadi v lagi berarti nanti dapet Apa nih U nya kan ini nih B per m V dikurangin g Sama dengan U 0 E pangkat b per m kali t Nah baru kita bikin v sama dengan Berarti gimana U Ya b per m V sama dengan U 0 E b m t Tambah g Tambah g Berarti v sama dengan Itu semua Dikali m M Kayak gini Dikali m per b Nah m per b dikali u 0 Ini aku misalkan lagi Jadi konstanta Ini kan konstanta-konstanta semua kan ya Ini konstanta-konstanta-konstanta Misalkan lagi Jadi konstanta baru Yaitu v 0 Kecepatan awal Dikali e B per m kali t ditambah sama G dikali m per b Nah ini Ini adalah kecepatan si Orang yang jatuh di bawah pengaruh Gesekan udara tadi Sebagai fungsi waktu Jadi nanti ketika ada waktu tertentu Yang menghasilkan si eksponen ini mati Mati itu dalam artinya apa Sukunya hilang Akhirnya dia jadi konstant aja nilain Konstantnya sama dengan G M Kayak gitu Nah Kalau misalkan kamu ganti-ganti Apa sih namanya Kalau kamu Kan tadi ketika dia udah sampai Kecepatan terminal Ini jadi konstant kan ya Kalau konstant berarti V nya jadi setara sama g m per b Gara-gara yang suku eksponen ini Udah mati gitu Udah gak bisa nambah lagi Jadi 0 ya Nah berarti kalau kamu lihat disini kan Kecepatan terminalnya itu Bergantung sama g Gravitasi Persifatan gravitasi Gravitasi Acceleration Terus masa bendanya Mass Sama apa lagi Ini Koifisien geseknya Konstantan geseknya Nah konstantan gesek ini Yang tadi aku bilang Bergantung sama luas permukaan Jadi Kalau kamu ganti-ganti Pasti nanti V nya tuh bakal berubah Karena nanti B nya bakal berubah Iya Oke 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 Nah tinggal kamu cari B nya Tapi kurang lebih gitu Kalau misalkan Mainan Sistem yang ada gesekan udara Jadi emang bakal lebih ribet secara matematis aja Oke Oke kak Oke berarti Kita lanjut nomor berapa tadi 8 ya Eh 9 Nomor 9 Nah ini Dua balok Terhubung gitu ya Sama cut roll Cut roll nya Fictionless Licin Terus M2 nya di bidang miring Sudah kemiringannya teta Tapi Yang di bidang miring ini Kasar dia Ada koifisien gesek Mu kak Nah terus M1 nya itu sangat besar Bukan sangat besar Cukup besar gitu ya Sufficiently Masif Nah sehingga Sistemnya ini Bergeraknya bukan kayak gini Tapi kayak gini Ke arah si M1 nya Nah terus ditanya berapa Percepatan dari M1 Nah ini sistemnya M1 Sama M2 Itu percepatannya sama Karena dia terhubung oleh tali yang sama Dan baloknya gak apa-apa Cut roll nya juga gak muter Ide kuncinya gitu Kalau misalkan dia cut rollnya licin Kalau talinya masih sama Masih satu doang gitu ya Ya pasti percepatan bakal sama Nah berarti Sama kayak tadi Kita bikin dulu diagram gayanya Untuk masing-masing benda Yang gampang dulu Berarti untuk M1 dulu Kalau M1 berarti Yang ini Dia ada gaya apa aja Ada gaya gravitasi ke bawah Ya ada beratnya ke bawah Terus Sama ada tarikan dari atas Tarikan ke atas gitu ya Oke Gak ada lagi ya Dia gak nempel sama bidangnya kan Berarti gak ada normal Nah terus Kalau yang M2 Gaya gravitasi ke bawah Ini M2 gini ya Gravitasi ke bawah Terus Terus gaya normal ke kanan atas Gaya normal N Apa lagi Terus gaya Kinetis ke kanan bawah Oke gesekannya ya Nah gesekan Terus apa lagi Sama gaya tarik ke kiri atas Oke Gaya talinya Tegang talinya Sistemnya bergerak dengan percepatan kan Berarti Ini sigma F nya sama dengan M1 A Yang ini sigma F nya juga sama dengan M2 A Jadi dua-duanya sama dengan M A Tapi hati-hati Masanya beda Kalau kita tulisnya untuk Masa yang pertama Berarti M1 A Kalau yang untuk Benda kedua Berarti M2 A Kayak gitu Sebenarnya M1 A1 Ini M2 A2 Cuma kan tadi kita udah bilang bahwa Percepatannya sama Jadi kita tulis A aja Nah Ini udah tinggal kita totalin Gaya nya Dia geraknya kemana Ke kiri atas Yang M1 Ke bawah Ke bawah Berarti yang positif M1 atau T M1 Ya Yang kita B Sebenarnya boleh Boleh ini boleh positif Cuma ntar kamu Takutnya ketukar gitu ya Jadi Anggap aja yang ini yang positif Yang sejajar sama arah geraknya M1 G Dikurangin T Sama dengan M1 A Ini persamaan satu Kalau yang ini Nah ini kan gayanya macem-macem ya Ada yang sejajar sama bidang miring Ada yang kayak gitu Berarti kita Kuraikan lagi Kalau sedut tetanya disini Kira-kira Tetanya lagi Itu gimana Di sini Atau disini Di Yang kiri Kiri ya Oke Soalnya kalau kita punya segitiga Siku-siku ini teta Ya ini pasti 90 derajat dikurangi teta Atau bukan teta ya Tapi Karena ini totalnya 90 derajat Maka tetanya bakal disini Seberangnya gitu Nah berarti yang ini Scene atau cost? Cost Cost ya Karena nempel Kalo teta Yang dua game Cost Yang sini Yang mana kak? Oh yang ini Nah Itu scene Scene ya Nah berarti sama kayak tadi Yang bidang miring itu Kita anggap semua X Terus yang tegak lurus Kita anggap semua Y Nah berarti sigma F Kita tulisnya sekarang Yang sama dengan M2A Itu untuk arah X aja Kalo untuk arah Y nya dia Apa? Sigma F nya Nol Nol ya Karena dia gak loncat-loncatan Eh sigma F X nya berarti Apa aja Isinya M2 cos theta Ayo Dia geraknya kemana? Oh sorry M2 sin theta M2 sin theta M2 G sin theta Ditambah Tambah T Tambah T Terus Sama Sudah ya itu aja Ini ada G C kan kan? Oh ya Sama FK Sama FK Nah tapi ya tadi M2 G sin theta nya negatif Si FK nya juga negatif Baru sama dengan M2A Oke Kenapa negatif? Karena beda arah Ya Karena melawan gerakannya dia kan Dia geraknya ngikutin si T Makanya T nya positif Sementara M2G sama FK nya itu Berlawanan arah Ngelawan Makanya negatif Nah ini persamaan 2 Baru sekarang Sikm FK nya Ada apa aja? N Tambah Tambah tak kurang? N Kurang Kurang ya N dikurang M2G Cos theta Sama dengan 0 Berarti dapet N sama dengan M2G cos theta Kayak gini Nah Ini kan dikasih tau nih Kalau misalkan Kalo bisa gesek kinetiknya itu Mu K Berarti kita bisa Cari FK nya G gesek kinetiknya Makanya persamaan FK itu sama dengan Mu K dikali Apa? Dikali dengan Normal Dari 4 persamaan ini Bisa selesai nih Pertama kita Substitusi dulu 3 ya 3 ke 4 3 dimasukin ke 4 Berarti ini G normal Substitusi ke sini Berarti dapet FK Sama dengan Mu K Dikali M G Cos theta Nah ini persamaan 5 Habis itu persamaan 5 Eh persamaan 5 Kita masukin ke 2 Persamaan 2 ini kan ya Minus M2G sin theta Plus T Dikurangin F Berarti dikurangin ini F plus T Dikurangin ini Mu K M2G cos theta Sama dengan M2A Nah ini persamaan 6 Nah kita pengen jari percepatan kan ya Berarti sekarang Persamaan 6 kita bandingin Sama persamaan 1 M1G min T Sama dengan M1K Nah kalau kita pengen Percepatan berarti yang harus kita hilangin Disini adalah T nya Iya kan Nah kita jumlahin aja Kalau jumlahin T nya habis Berarti tinggal sisa Ini kan ya M1G Dikurangin M2G Sin theta Dikurangin Mu K M2G cos theta Sama dengan M1A Plus M2A Iya kan Nah baru Kita bikin A sama dengan Berarti A sama dengan Kalau aku sederhanain Jadi G M1 Dikurangin M2 sin theta Dikurangin Mu K M2 cos Theta Dibagi sama M1 plus M2 Kayak gini Nah ini Percepatan Oke Lalu semua nanya pak Jadi Sarah gimana Cara taunya Kapan untuk Nambahin dua rumus Bareng-bareng gitu Nambahin dua rumus Bareng-bareng yang mana Yang di Halaman kedua Yang Tadi kakak Nambah yang M1 Rumus M1A Ditambah M2A Secara keseluruhannya Oh Yang Maksudnya 6 sama 1 Aku jumlahin gitu Itu kapan taunya Kapan untuk kejumlah Nah Kapan tau Kapan di jumlah Kapan Sebenernya bisa pakai Dua cara ya Bisa di jumlah kayak gini Atau kamu bikin T Sama dengan Terus substitusi Tapi yang jelas gini Disini kan ada dua variable Yang gak diketahui kan Ada Variablenya Yang pertama ada T Iya gak Terus yang kedua apa A Nah yang pengen kita cari Kan itu A Kalau yang pengen kita cari A Berarti yang harus kita hilangin Itu adalah variable lain T Jadi yang disubstitusi Itu adalah T nya Nah Cara ngilanginnya Kamu bisa eliminasi kayak gini Langsung di jumlah Atau kamu bikin T sama dengan M1G Dikurangin M1A Terus kamu masukin Kesini Nah itu endingnya juga bakal sama Gitu Oke Jadi intinya Hilangin aja variable Yang kita gak butuh Oke Jangan sampai dia muncul lagi Nah Kalau misalkan di jawaban akhir Nih A sama dengan blablabla Tapi masih ada T nya Misalkan disini Dikali T Nah berarti belum selesai Kamu Ngerjain hal jabarnya Karena masih ada T nya Dan T ini kita gak tau nilai berapa Jadi harus dikatakan sebagai Variable yang kita ketahui aja M1 M2 T Muk Sama G Oke Kayak gitu ya Ya Oke Berarti satu nomor akhirnya Ya Oh ini tentang Gerak relatif Two bot docks Are situated Directly Opposite One another On the bank river Which flow At 0.8 meter per second A boat Travels In a straight line Between the two docks At the speed of One meter per second Relative to the Moving waterwalk Jadi kita punya Sungai gitu ya Sungainya itu Airnya ngalir Dengan kecepatan 0.8 meter per second Ke kanan Jadi sungainya ngalir Kecepatannya segini Nah Terus Sekarang ini ada perahu Perahunya itu pengen nyebrang Gitu ya Pengen nyebrang Dengan Tapi dengan kecepatan 1 meter per second 1 meter per second Relative to the moving water Kayak gitu ya Nah Apa sih namanya Perahunya itu 10 meter Nah 1 meter per second Tapi hati-hati Di sini 1 meter per second Itu bukan relatif Terhadap Terhadap tanah Misalkan ini tanah Kalau kita di tanah Kita bisa ngeliat Airnya ngalir Nah Kalau kecepatan Dia nyebrang lurus Itu berarti Kecepatan terhadap Orang yang ada di tanah Sementara di sini Yang diketahui 1 meter per second Terhadap moving water Nah berarti terhadap Airnya Terhadap si Flow 1 meter per second Ditanya Kalau misalkan kita nyebrang Dengan jarak Seberang 10 meter ini Berapa waktunya Gitu Nah kalau misalkan Kita pengen nyebrang Lurus gitu ya Kalau misalkan Kita lurus doang Apa yang terjadi Kita ke bawah air Ya gak Jadi kesana Iya Artinya Sebenarnya kita nyebrangnya Adalah Kecepatan kita Terhadap si airnya Agak belok ke kiri sedikit Jadi ini kecepatan Kita terhadap air Orang terhadap air Aku kasih namanya VOA Oke Terus yang Kecepatan Aliran air ini Ini aku kasih nama VAT Kecepatan air terhadap tanah Sementara Kalau kita pengen nyebrang 10 meter lurus Makanya yang perlu kita cari Ini adalah kecepatan yang lurus Tapi terhadap orang yang di tanah Berarti VOT Kecepatan si orang tadi Terhadap tanah Kayak gitu Nah Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya gini Kita cari tahu dulu sudut Pembelokannya itu berapa Oke Kan dia kecepatannya 1 meter per second Relatif terhadap air Berarti 1 meter per secondnya ke sana 1 meter per second Airnya ke kanan Dan kecepatan 0,8 Meter per second Kayak gini Ini kalau aku gambar Ini VOA Sementara yang kesini Adalah V A Eh kebalik Sorry Ini VAT Kecepatan air terhadap tanah VAT Sementara yang miring itu adalah VOA Kecepatan orang terhadap air Nah aku harus Pengen tahu nih Berapa besar dari VOT Kecepatan orang terhadap tanah Nah ini kan kita punya Segitiga siku-siku ya Segitiga siku-siku Yang ini panjangnya 0,8 Eh 0,8 Ini 1 Nah Kalau punya sisi depan Sama sisi Miring Aku bisa dapat Perbandingan apa Kalau misalkan Disini aku namain Ada sudut teta Perbandingannya apa Yang mengumumkan teta Sisi miring Sama depan Itu cos Sin atau cos sin Sin ya Sin Sin kan depan Depan dibagi Oh iya Miring Depan dibagi miring kan ya Berarti sisi teta Sama dengan 0,8 Dibagi 1 Atau Berapa tuh 4 per 5 Nah ini sudut istimewa Berapa sudut istimewa Yang sinnya 4 per 5 Yang sudutnya 45 45, 45, 90 Atau 4 per 5 Sorry Yang sudutnya hasilnya Sama dengan 4 per 5 Sinnya 3,7 atau 5,3 Gak tau kak Oke Kan sudut istimewa Ada 0 30 37 Terus berapa lagi 45 53 sama 60 Habis itu 90 kan ya Ini sin ini cos Kalau sin 0 Sin 30 setengah Sin 37 itu 3 per 5 Sin 45 itu setengah Akar 2 53 itu 4 per 5 60 itu setengah Akar 3 Sin 91 Kalau cos kebalikannya Cos 0 itu 1 Cos 30 setengah Akar 3 Cos 37 itu 4 per 5 Cos 45 itu sama Setengah akar 2 Cos 53 itu kebalikannya Berarti 35 Cos 60 itu berarti Setengah Cos 90 berarti 0 Kayak gitu ya Nah ini kan Sin tetanya sama dengan 4 per 5 Berarti sudut tetanya itu Harus sama dengan 53 derajat Gitu kan ya Nah Sekarang kita udah tau nih Ini sudutnya 53 Ini 1 Ini 0,8 Maka kita bisa dapet kan Sisi tegaknya Ini Pakai cos Cos 53 Itu sama dengan Sisi ini Misalkan X gitu ya X dibagi 1 Berarti X sama dengan 1 dikali cos 53 Cos 53 berapa? Ini ya 3 per 5 Atau 0,6 Meter Meter per second Ini apa? Meter per second Kecepatan kan ya? Nah Kecepatannya Supaya dibiasa nyebrang ke depan Itu harus 0,6 meter per second Dan jarak seberangnya 10 meter Berarti Waktu nyebrangnya adalah Tinggal kita bagi aja kan 10 dibagi 5,6 Berapa tuh? Gak bulet ya 50 per 3 Detik Kayak gitu Oke Oke Jadi Yang terakhir ini Emang agak ribet Tapi intinya Kalau tentang gerak relatif Itu harus Kita definisikan dulu Itu kecepatannya Terhadap siapa Terhadap siapa Gitu bisa Sampai sini Ada pertanyaan? Gak ada Kak Oke Kalau udah Kita cukupin dulu aja Nanti ini Aku kirim link drive Buat rekaman sama ini Baik Kak Oke Ya udah Kalau begitu Makasih banyak Kak Yuk